Di Pematang Siantar terdapat sebuah wihara terawada pertama, wihara sakya mula Pematang Siantar namanya. Berbeda dari wihara pada umumnya, bangunan wihara ini menyerupai rumah adat Joklo Pemirsa. Wihara yang dibangun pada Juni 2021 ini juga memiliki sentuhan Jawa yang sangat kental. Tidak hanya untuk beribadah, wihara ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata rohani di kota Pematang Siantar. Berikut liputannya. Pemirsa, ini dia wihara sakya mula yang ada di kota Pematang Siantar. Wihara yang dibangun pada tahun 2020 ini memiliki arsitektur bangunan yang unik, yakni berkonsep rumah adat Joklo khas Jawa Tengah. Wihara sakya mula berlokasi di Jalan Mual Nauli III, Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar. Ini merupakan wihara umat Buddha aliran terawada pertama yang ada di kota Pematang Siantar. Wihara ini berperan menjadi pusat perkembangan ajaran Buddha, khususnya di daerah Pematang Siantar yang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Utara. Luasnya yang mencapai 1 hektare, mampu menampung sekitar 300 umat Buddha. Selain menjadi tempat ibadah, wihara ini juga menjadi tempat wisata religi bagi umat Buddha. Tony, salah seorang arsitek wihara sakya mula menjelaskan, bangunan ini mengadopsi konsep rumah adat, karena Jawa Tengah merupakan tempat kelahiran Biksu Jinadamo Mahatera, salah seorang Biksu Terawada paling senior di Indonesia. Mendiang Biksu Jinadamo Mahatera dikenal sebagai pemuka agama yang sangat lekat dengan kesederhanaannya dalam menyiarkan agama Buddha di bumi Andalas, seperti Sumatera Utara, Riau, hingga Aceh. Mungkin pesan bante bagaimana wihara ini mengadopsi arsitektur Nusantara. Jadi arsitektur Nusantara itu bisa dilihat dari karakter bentuk bangunan, yaitu karakternya lebih seperti bangunan-bangunan tropis. Jadi bangunan tropis itu identik dengan atap yang melebar, terus materi-materi lokal seperti batu bata, batu candi, maupun kayu. Jadi materi-materi itu dialokasikan ke beberapa bidang bangunan dan minim ornamen. Jadi kenapa minim ornamen? Karena kita kan negara tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi dan curah sinar matahari yang panas. Jadi bagaimana ornamen itu jangan terlalu banyak supaya tidak gampang kotor. Pengurus wihara Sakyamula Pematang Siantar juga rutin mengadakan kegiatan sosial, seperti pembagian sembako. Belum lama ini, mereka membagikan 300 paket sembako berupa beras, mie instan, gula, dan minyak goreng diberikan kepada masyarakat prasajah terah di kota Pematang Siantar. Miksu Panasami Mahatera, pembina wihara Sakyamula menyebutkan, cinta kasih dalam beragama juga harus bisa dirasakan oleh seluruh umat. Lewat kegiatan bakti sosial, umat Buddha dapat berdana dan memberikan uluran tangan melalui wihara. Sehingga, masyarakat Pematang Siantar yang membutuhkan juga dapat merasakan cinta kasih. Sebagai biasanya, umat Buddha seperti saat ini di Siantar, wihara Sakyamula selalu mengadakan perbuatan-perbuatan baik antara paksos. Kita tahu, tidak semua orang bisa makan atau memperoleh makanan yang cukup. Makanya, kita sebagai umat Buddha yang ada rejeki, ya berbagilah cinta kasih sebagai praktek keagaman Buddha. Ya, harapannya sih bisa berkembang. Jadi, lebih banyak lagi umat Buddha di Siantar ini bisa mengenal ajaran Buddha. Ajaran Buddha lebih bisa dinilah. Wihara Sakyamula tidak hanya memelihara warisan spiritual, tetapi juga menggabungkan kekayaan budaya asli Indonesia. Hal ini menjadi simbol antara spiritualitas dan budaya yang kaya di Nusantara, sehingga menjadi sumber kedamaian, ketenangan, dan pencerahan bagi mereka yang mengunjunginya. Terima kasih telah menonton!